Salam olahraga ya Singapura Open Udah berakhir ya, 1.750 Jadi menurut kanan Indonesia Opa-supa 1000, jadi ini 750 ya Indonesia ngirimin Wakil dari Tunggal Jonathan Jinting Lalu Tunggal Putri Ada Grego Ganda Putra kita kutim Lalu Ganda Putri Ganda Putri kita apresi Dikirimin Ganda campuran kita gak kirim Karena kita tau level 750 ya Kita sekarang bicara Ganda campuran Indonesia ini Level kita ini ada di lapisan Kedua, jadi tier 2, jadi gue bilang Agak susah untuk bersaing di 750 Jadi ya Gak dikirim Ya untuk Gue bilang ya Kita bicara per sektor, ya kalau Tunggal Putra Gue bilang kan, ya kelihatan Kemarin Jonathan ini, gue bilang mereka ini lagi Apa namanya Ibaratnya kan Udah Olympic pick mereka di Olympic Jadi gue bilang Harusnya ya beruntung mereka kalahnya di Singapore Open Karena apa Karena jangan sampai kita juara-juara-juara terus Nanti sampai Olympic justru nge-drop dan ini harus dihindari ya Beruntung juga kemarin gue bilang Ya kelihatan juga bahwa Baru baik kelihatan Walaupun yinding ini Dari sisi permainan ya Sisi permainan mereka udah gak ada masalah Tapi dari sedi Konsentrasi gue bilang Agak biar kemarin Lalu dari Tunggal Putri Grego masuk semifinal Pencapaian luar biasa Dan ketemuan Seong Walaupun Kalah tapi dia udah bisa Istilahnya Menyulitkan lah Selama ini kan Grego ketemu top 4 ini Kerap kali kesulitan ya Dan terutama ketemu An Seong ini Lalu Ganda Putra ya Ganda Putra kembali miris Cuman dapat satu wakil di final Fajarian Ya Fajarian di perempat final Kalau orang bilang hebat Nakokin Liangwong Oke mereka hebat Tapi gue bilang Ya Liangwong ini nahan ya Di perempat final Kenapa? Karena ya Kembali Olympic Jadi gue bilang Mereka hindarin cedera Masuk perempat final Gak bunuh Gak gila-gila banget Dan kemarin Di semifinal Ini justru yang gue bilang Performannya Fajarian Kita mau tim Andres Mereka tampil Kalau gue bilang Enggak terbawa ritme lambatnya Tim Andres Mereka coba cepetin tempo Dan berhasil Justru di final ini Antiklimat Dimana seharusnya Mereka memperlambat tempo Justru kemakan Tempo cepetnya Haji Hiting Ransi Anju Dan ini yang kalau gue bilang Kembali Ketika kita bicara final Di set pertama Gue bilang Pajarian udah bagus Walaupun kalah Walaupun kalah Mereka bagus Tapi ketika masuk set kedua Ya selesai Ini kalau gue bilang Kebawa Aloritma Memein kita ini Pertama Ganda Putra kita sekarang Terlalu sering Kebawa ritme Tempo lawan Dan ini ya harus Berturnamen Turnamen Gak ada pembendahan Gue bilang Ganda Putri Ganda Putri ya Memang kita kan Kalau kita bicara Ganda Putri sekarang Kita cuma punya Apple City Yang bisa bersaing Di top 10 Sedangkan sisanya Kita Ya kita ngomong fakta Latir 2 Dan Apple City pun Gue bilang Tertama Apple Ini dia kan belum sebut 100% dari cedera Gue bilang Ya Dia dikirim ke turnamen Untuk Ngindarin denda Dan Apa Dan coba untuk Match feelingnya Karena Jangan sampai Dia gak dikirim Gak dikirim Tau-tau Masuk ke Olympic Selesai Ya Yang depan ada Ini si Open Dan Apa namanya Dan itu level Super seribu Oke Sekian dulu Terima kasih